Pas sampai disiksa malekat, surat tabarok muncul menjilmah sebagai seseorang Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyeksa saya Terus kata malekat, anti mingkala milah Rujuknya memang perempuan karena surah, surah itu dari muanas karena ada taknya Anti mingkala milah, kamu ini termasuk kalamuwa Wana akrohu musa'atagi, tentu aku gak berani menyiksa kamu Terus berdebat-berdebat, kata malekat, ini orang gak bener, ini orang fasek, saya harus mengukuli dia Kata surat tabarok, saat fasek-faseknya aku itu menghati ini Kalau mau menyiksa ini, saya menyiksa aku Bismillahirrahmanirrahim, ini saya baca tafsir Ibnu Kasir Jus sekawan halaman 365 Oke, tetos tafsir Ibnu Kasir halaman 365 Jus sekawan Qala al-imamu Ahmad Haddasana Hajjad bin Muhammad Wabnu Ja'far Qala haddasana Su'bah Angkotada An-Abbas An-Abi Hurairah An-Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala dawasawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna suratan saat temenai surat di Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an Salah sini, kalau aku telungpuluh apa ini ayat-ayatnya, aku syafa'at Aku syafa'at, aku nyafa'at apa surah di Al-Qur'an di Sohibiha Kedua orang-orang ini surah, singapal surah Hattahu firasi ke dan sepura, sopulahu kedua sahibu surah Sopulahu di Sohibi Surah Seperti ayat-ayat, utawi surat Sopulahu al-Qur'an Terima kasih telah menonton Al-Qur'an 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 Fasarot Mau mau maju Maju yang frontal Ini adalah surah Apa surah itu surah Di wajah dalam wajah rojil Atau di wajah dalam wajah Al-Malak Di wajah dalam wajah Al-Malak Fakolamu kodawus apa malaikat Al-Malak Di surah kita barok Ini mengenai mu'annas Inna ki minkitabilah Inna ki sahtemani sirau minkitabilah Sangking kitab di Allah Wa nauta ingsuni akrohu Iku rasna ingsun musa ataki Enggaila iku Wa inilansak temen ingsun laam nikuramiliki Ingsun laki mareng sirau Walah lahulana mareng hadar rojil Walah linafsidur wala nafa Fa'in arotti Mongkau lamun ngarepno sirau hada ingiki Bihifan toliki Mongkau buddha lana sirau ilah Robbi tabarok wa ta'ala Fasfa'ilah Mongkau nyafa'ati Sirau surat tabarok Lahulih hadar rojil Fatan toliku Mongkau buddha lana sopah rojil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatan toliku Mongkau dawa sopah surat Surat tabarok Ya Robbi inna fulanan amidah Inna fulanan Saat temen fulanan amidah Nejo sopah fulan ilahya mareng ingsun Mimbe ini kitab dika Sangking sekian tulisan-tulisan kitab di jenengan Fatan al-lamani mongkau belajar sopah fulan ini ingin sun Wa ta'ala lana maca sopah fulan ini ingin sun Afatuhriku hu anta Ono ta ngobong panjeningan hu ing fulan Anta ya panjeningan binari kelawan roko Watu adzi bulanik sopah jeningan hu ing fulan Tawa anna khaliw tiingsun fi jaufi ing dalem njeruni fulan Fa'ing kuntamu kelamun ono sopah jenengan fa'ilandat singlampai penyeksaan Daka ing mongkau nongkau nongkau atakzibdihi bifulan Famhuni Mongkau kulaturi menghapus panjeningan niingsun ming kitab dika Sangking catatan kitab di panjeningan Faya kulu mongkau dawa sopah wah Ala aroki wadubti Atau wadubti Fatakulu wahak koli an agbiga Faya kulu mongkau dawa sopah wah ta'ala Idhabi fakot wahab suhu laka Idhabi buddha lo siroh fakot wahab tu mongkau temen-temen ngekeingsun hu ing rojul Laki maring siroh Wasyaf faktuki lana ngeke isafat ing su Kun ki ing siroh surat Fi hifir rojul Dasniki keluar terangakan ya Tentu masyur sekali ya diantara yang difahami semua ulama Bahwa koran itu bisa mensafati Masyur sekali bahwa koran itu bisa mensafati Bahkan safatnya koran itu bedanya dengan safatnya nabi adalah Safatul koran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena adab Tapi kalau safatnya selain koran itu yang sudah kena adab diambil dari adab itu Nah Dalun ini kalau kepingin matur Tengjen dengan sedanten karena ini kilami sekali saya kaji Bahwa Malaikat Malaikat Sinten Mawon Itu juga kena konstitusi aturan fekih Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal koran Gak boleh nyadui wang hafal koran Gak boleh ngidoni wang hafal koran Maka malaikat juga kena aturan yang sama Karena Dia Malaikat ini termasuk Makhluk yang mukallaf Makhluk yang kena tatanan Sehingga Rasulullah SAW Surat Tabarok disebut Al-Munjiyah Al-Waqiyyah Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur Wah singkat cerita Ada orang itu fasek Mungkin ya layak disiksa Pas sampai disiksa malaikat Surat Tabarok muncul menjilmah sebagai seseorang Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya Terus kata malaikat Anti minkalamillah Ya rujuknya memang perempuan karena surah Surah itu dari Mu'anas karena ada taknya Anti minkalamillah Kamu ini termasuk kalamuwah Wana akrohu musa'ataki Tentu aku gak berani menyiksa kamu Ya terus kata Terus berdebat-berdebat kata malaikat Ini orang gak bener Ini orang fasek Saya harus mukuli dia Kata surat Tabarok Fasek-faseknya aku itu menghati ini Kenak nyiksa ini nyiksa aku Wanya debat Karena gak ada mahkamah konstitusi Terus soal hasil Terus malaikat bilang gini Ya sudah kita lapor kepada Allah SWT Lapor Akhirnya surat itu Surat Tabarok ini cerita ke Allah Ya Allah Ini orang Setiap kali datang ke saya Dari sekian surat-surat yang ada di Quran Orang ini milih saya Yang dipelajari ya saya Yang dihafalkan juga saya Ini kata surat Tabarok kepada Allah Jika orang ini hafal saya Tidak ngefek ke dia Untuk tidak disiksa Maka mendingan saya Tidak termasuk kitabika Saya tidak termasuk Quran saja Jadi Quran orang bisa nyafak hati Terus kata Allah Loh kok emosi Ya harus emosi dong Gusti Masa jadi Quran kok Gak bisa nyafak hati Saya ngapal Terus kata Allah Aman-aman Makanya terus banyak orang Ngapalkan surat Tabarok Ya ini sekaligus ijazah Untuk meradam kemarahan Malekat ini Apal surat Tabarok Syukur-syukur Apal 114 surat Malekat Sinten Maun Penkenek Cukup apal Tabarok Sehingga Adatnya orang-orang Jawa Selain apal Yassin Itu apal Tabarok Nah saya itu lama sekali Mempelajari bab ini Ternyata diantara Pokoknya itu satu Karena malekat itu Kena aturan Fekih Gak imut gih Malekat itu juga Kena aturan Fekih Jika orang hafal Quran Itu haram disadui Kita haram menghinakan Maka malekat juga Kena aturan Tidak boleh menghinakan Orang yang hafal Quran Dan Alhamdulillah Di banyak suratuh hadis Hafal Quran itu Maksudnya tidak harus Hapal semuanya Orang boleh hanya Hafal Tabarok Boleh hanya hafal Wakiah Itu kalau kamu Hafal betul Surat ini juga bisa Berdiri sendiri Mensahfati Anda Kayak ini surat Tabarok Beliau matur Kepada Allah SWT Redaksinya gini Inna fulanan amida Ileyya min baini kitabiga Fata'al-lamani Wata'alani Jadi dari sekian surat Yang ada di Quran Orang ini selalu Milih saya Ya Allah Jadi Gampangannya Surat Tabarok Saya diprioritaskan Orang ini Kok saya dingin-dingin Saja ketika Mau jenis dengan seksa Ini tidak fair Apa gunanya Saya sebagai kalam Wah Sebagai kalam Muka Ya Allah Kemudian Tidak ngefek Kepada orang ini Akhirnya Wah hasil Sama Allah Surat Tabarok Diberi hak syafaat Makanya akhirnya Semua ulama ijma Yang bisa Mensahfati itu Adalah satu Quran Dua Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketiga orang-orang Soleh dan seterusnya Tapi yang penting Dari ngaji ini adalah Bahwa malaikat itu Kena konstitusi Makanya saya punya Ijazah untuk jeneng Malaikat itu bisa Diteror Sampai tenang saja Malaikat itu bisa Diteror Bisa dibully Masjur itu Dicirita Nurul Dilem Sekarang hanya Senawawin Sayyidina Ali Sayyidina Ali Yang bahannya Habib Ali Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Ya jadi Rasulullah Kita tahu Punya menantu Yang top Alem alamah Namanya Sayyidina Sayyidina Ali Menusuh Setidaknya Kepengen Rahumar Kepengen 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 Rahumar Kepengen Rahumar Kepengen Hasil Sayyidina Ali Ketika Umar Wafat Beliau berdoa Ya Allah Sabri Kasof Supaya Ngerti Umar Yang meletih Nengono Angger Weng Disentai Wani Gak Nyentak Mungkar Nagir Itu Tujuannya Tuju Tuju di pengeran kasar wasok melihat mukarnakir datang itu matanya Kalkidrilholi kayak apa panci yang mengangai Oh seru Umar baru bangun dari kubur seginalifnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar ternyata Umar tersinggung langsung berdiri Hei malaikat kamu itu harus punya akhlak kamu tahu saya siapa saya ini temannya kekasihnya Tuhan kekasihnya Allah yang diadalkan temannya bukan dia jadi bolehlah neror malaikat itu boleh kamu tahu saya ini siapa saya ini temannya kekasihnya Tuhan kekasihnya Allah Oke sopoh kancangnya Nabi Muhammad Hai itu panik mongkar nageri panik terus matur Allah ya Allah ini ada orang yang saat teror malah saya di teror siapa dia Umar temannya kekasihmu kata Allah yukui yuk di akhlak sidikmu sobek kancangnya Nabi gitu semenjak itu terus sopan mongkar nageri tapi seginali gagal ngelihat Umar kalah padahal cita-citanya keberapa Umaru sekali-kali kalah jadi ada sekian cara untuk untuk apa ya kalau dibahasakan untuk meredam malaikat Masyur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar Tauhid ngajar Tauhid lah mungkin Tauhid primbon sampai Tauhid apa ketika meninggal sama malaikat masih ditanya Marebuka manabuka dan seterusnya Imam Malik datang Hei malaikat ini guru Tauhid Sa'uri puripe mulang Tauhid kira tau mulang nggak tak kok sing tukang mulang sing di sing sopan ya sudah-sudah nggak usah tanya-usah tanya jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya ya tapi itu mudawan dibukukan di beberapa kitab dan saya percaya itu karena secara umum kaedahnya adalah ala inna awliya Allah hilah khaufun alihim walahum yasan tetap lahumul busro fil hayati dunya fil akhir hanya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mongkar nageri berarti dia tidak punya busro fil akhirah padahal para wali dijamin punya busro mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhirah artinya kalau para wali ngalami ditanya mongkar nageri itu wakut apa manabuk bayangnya kepuyah-puyah wah itu rakhla humul busro ini jadi ini makanya nanti kalau ditanya mongkar nageri Marebuka saya guru Tauhid ngajar di Qudsiyah kelas 6 harus jelas saya kalau ditanya juga gitu saya guru Minhajul Abidin ngajar di Habibali Minhajul Talibin harus jelas kalau Pak Najib lebih gampang ketua menoro lebih gampang lagi nggak apa-apa kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf mukallaf itu kena aturan hukum nggak boleh dia selonang-selonang kena aturan hukum makanya Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran kalau orang hafal Quran sampai mati artinya dia membawa Quran dan artinya apa malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Qur'an sehingga surat tabarok nggak terima ini orang ini hafal saya kalau kamu mukulin dia kena saya tapi ini orang fasek tapi saya disitu kalau mukulin dia kena saya akhirnya kompromi terus konsultasi biar Allah akhirnya dibenarkan surat tabarok tapi saya percaya itu ya saya nggak bisa membayangkan ya ketika Quran disifati Rasulullah s.a.w. bahwa Quran itu syafat memberi syafat kemudian itu nggak ngefek saya itu keberatan sekali begitu juga apalagi ya misalnya Rasulullah disifati akrabin nas ahabin nas ilah wah kemudian nggak ngefek bisa memberi syafat itu nggak fair pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi naboh syafat karena status kedekatannya Rasulullah s.a.w. diantaranya adalah hak memberi naboh syafat karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi saya punya kitab sarahnya Bukhari banyak saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bet dari Sayyid Ali Zienel Abidin Anil Hussein An Abihi An Rasulullah s.a.w. itu riwayatnya adalah ketika nanti di Mahsar ketika nanti di Mahsar itu ya nggak usah kamu bayangkan ya karena ini Bila Kevin Walan Hisorin itu nabi diantara Jibril dan Allah kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya kayak para nabi, para wali, para khaba'i, para orang-orang pilihan itu jelas surganya tapi apa yang terjadi Allah itu ya tentu Allah yang maha tahu sudah sangat tahu itu nabi usulnya itu hanya satu Ay Robbi saya masih apal teknya memang tak apalkan karena ini mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat bukan Ya Robbi kalimatnya Ay Robbi Ay Robbi Ibadu Kaabadu Kafi Atrofil Ardi Logusti yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus bukan orang menorot bukan madrasa-madrasa elik bukan sekolah-sekolah enggulun banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya gak jelas statusnya tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas yang gak jelas diusulkan sama Rasulullah ay rabbi ay baduka abaduka fi atrofil arti itu luar biasa saya pernah ke Korea itu haru karena disana ya ada yasinan ada tibaan padahal kerja di negara ateis itu kalau mereka sholat itu nyuri-nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak disini yang sempit juga kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibangkan kamar tidur jenengan kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk sangking mewahnya jadi bisa kadang ada yang tanya mau saya kamar mandi kalau saya sholat kamu cuwi iwa kamar mandimu ini kamar mandi ya sering dia tanya saya itu sholatnya sah apa saya sah semuanya gitu tak jawab sah terus dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah salallahu alaihi wasallam ay rabbi ibaduka abaduka fi atrofil arti di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah banyak orang yang menyembah jenengan saya itu pernah nangis ketika di bandara Jakarta ketemu orang wireng serai ini serai melarat jelas melarat wireng ini tuh ketemu saya cium tangan ghost saya ini habis dari selandia baru kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu mancing ikan tunai di selandia kalau saya di tengah lalu sampai dua bulan hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat youtube coba orang di tengah laut ngaji jadi ini umatir Rasulullah salallahu alaihi wasallam karena kalau suwun dengan yakin saja terhadap syafaatnya Qur'an karena semua malaikat itu kena aturan diantara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada al Qur'an karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada yang ada Qur'annya sehingga kita memiliki jelas ini kiriwayat sangking Ibnu Kasir supaya kula percaya apalagi ini didauhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat tabarok adalah disebut munjiyah penyelamat juga disebut wakiyah penjaga lalu biasanya orang-orang yang tidak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah kan manusia itu manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah entah perlu ditambah saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU tapi saya itu tetap tidak pati serg kalau ahli sunnah ahli sunnah saja ditambah anadiyah karena nanti malah tidak global ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet tapi kalau kita di Indonesia ditambah anadiyah tidak apa-apa karena mau tidak mau memang apa ya dalam hal ikramus sohabah mungkin kita dengan wahabi itu sama sama-sama ikramus sohabah tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan siah karena siah percaya wasilah tapi dalam ikramu kulis sohabah beda kita dengan siah si yin itu ada sohabat yang durmati ada yang enggak akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anak dia karena wahabi itu ahli sunnah tapi percaya enggak percaya apa wasilah ya katanya gitu kata para pakar-pakar saya sendiri hanya nirukan saya enggak punya kepentingan untuk analisis itu karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang nanti marob buka oma nabi buka itu gampang tapi ada KNO juga ada nanti pertanyaannya wama jam iya tukah waduh ribet lama-lama wama khis buka partai kamu apa ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin malah ribet kan tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat tabarok itu luar biasa terus saya teruskan jadi ada surat di quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga yaitu ini yang ini ini jadi ada sohabatnya nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan dia gak ngira kali itu kuburan ternyata disitu ada orang sohibul kubri ini baca surat tabarok baca surat tabarok kemudian peristiwa itu dilaporkan ke rasulullah jawabnya nabi apa memang surat tabarok itu al-mani'ah yang bisa menenghalau atau menolak azab memang surat tabarok itu menyelamatkan tunjihi min azab il-kubri akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur ikut ke sekolah karena keramatnya surat tabarok seperti itu kata nabi pakai lam taukit karena keramatnya surat tabarok seperti itu saya ingin saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu alhamdulillah barokannya didian para kiai para guru hampir semua kita ini hafal surat tabarok daripada yang kampanye harus hafal Quran semua ya sudah lah ini al-mesur la skutubil ma'sur atau ma la yudra kukuluh la yudra kukuluh jadi saya itu punya santri orang Sulawesi itu dulu guru gitar santri di Jogja dia dulu sekolah kesenian di Jogja itu jadi guru gitar saya ini kan kiai fekeh saya sama dengan Pak Najib termasuk ngaramkan gitar saya ini mau tak haramkan kok raglim ngaji malah ribet tak halal ngomong gitar kok tak halal semenengah semenengah saya ini rubah pun sekarang jawabannya semeneng ya tak kok kadang main gitar hukum IPI kurang pegawian halal tak haram kurang pegawian halal tak haram kok ribet tapi yang unik dari itu tiap tahun datang ke saya setor surat tabarok kadang ya setor lima ayat dua puluh ayat sampai kadang naik pesawat dari Sulawesi gara-gara ngaji saya sudah lah semeneng aman jadi aku menengdonya main gitar saya enakku gak apal tabarok bahaya dia ngapalkan apal betul sekarang kemarin setornya katem ya hanya untuk ngelawan malekat saja untuk ngelawan malekat saya kok tertarik lah yang repot saya saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu wah ya ribet ya sudah lah nanti biar jurusi awas fanahu wata'ala sudah itu sudah karena jadi kia itu repot saya pernah tanggal 1 sawal itu punya temen zaman di sarang wah ya kita berhitung saya jarang ke saya tanggal 1 sawal kecuali pas itu ternyata datang itu karena temen saya semakan senior saya kalau mau ngejajah saya saya jadi hati-hati yang berjalan yang berjalan yang berjalan yang berjalan yang berjalan dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 sore dia itu pas idul fitri itu pidato man soma romaton wa'at ba'ahu sitan bin syawwal faka'an nama somad darokullah itu orang luku-luku poso bareng tanggal lororo pas wan denir rokokan orang luku-luku wah rugi bah aku poso jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kia itu ternyata pas disewani pas rokokan rugi bah aku mencari jeneng tak mencari jeneng kak aku yang mendingin lalu ke dalil bareng lalu orang lakoni makanya ini hati-hati para kia ini dalil yang lakoni rosa nak kubahit rosa cerita poso 6 hari kok malah diciri orang ya cerita orang berposo dosanya di sepura insyaallah sesuatu yang gampang-gampang saja nak dolan yang goni wong awan-awan doso gaguh naradolan sombong kegelam sinatur rakyat ngomong yang umum-umum saja jangan dalil poso 6 hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu gak gak bisa wah itu repot ya jadi saya berharap sekali apa keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensafaati itu kita terima kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin kita bukan sekedar nerima karena itu dawe guru enggak tapi satu bayinat yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf mukallaf itu kena aturan hukum jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran maka malaikat juga kena aturan yang sama itu harus menghormati yang hafal Quran jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mukanagir sertifikat ikrok hatam kiroati hatam sahadah saya khafid terbaik ya supaya dia enggak sembarangan nyeksa kita aku yakin mesti yakin jajal tapi sama matur oh jok tes karena sekali dites mumpulet jadi ini jelas dawe nabi ketika cerita keramatnya suratabarok ada yang cerita lebih detail di riwayat itu ini lebih gampang lagi surat tabarok itu mati-matian bela yang baca semoga riwayat ini yang benar bukan tapi lihat tapi liqori iya sama milih riwayat yang hafal apa yang baca baca apa hafal baca apa hafal korupsi jadi ada riwayat itu bagi yang baca tidak harus hafal jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca tadi kan riwayatnya hafal jadi saya terjemah hafal terus akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang sebetulnya ini gak etis kayak ilmu pesanan tapi ya sudah memang ada riwayat apa liqori akhirnya nabi lagi-lagi menutup dawe lawadid tu'anah fikol bikul liinsan minumati saya suka lawadid tu'anah itu pakai lam litaukit lawadid tu'anah fikol bikul liinsan minumati tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku artinya gini dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal karena nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati selalu ada di hati itu artinya hafal apa baca hafal apa baca lawadid tu'anah fikol bikul liinsan minumati itu hafal apa baca hafal ya berarti hafal ini yang hafal taborok berapa semua ya hafal semua aman berarti ini jadi kalau kalau ini gada kita banyak tentang usul fekih sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fekihnya tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu saya ulang lagi apa konstitusi ilmu yang difahami ulama umati rasulillah s.a.w. itu ternyata fa'inna wuha ta'ala bahabihim al-mala'ikah Allah itu bangga sekali dengan para malaikat makanya kamu harus ngaji usul fekih ngaji fekih ngaji apa saja karena malaikat itu tidak bisa mikir yang bisa mikir itu jeneng sehingga ketika presentasi coro bahasa sekarang termasuk keramatnya Imam Amudi itu ada cerita ini ada di Nailul Makmul kalangannya Semafud Aturmusi Imam Amudi itu ulama top tapi dia ngajarnya itu matematika jadi ulama tidak mengajar taufid tidak mengajar tareh tidak mengajar pesolatan tapi mengajar matematika akhirnya tapi di hatinya ini makanya ulama itu punya sirri bisiri asrorihim al-fatihah itu ya disini di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika taufid itu ya matematika singkat cerita ketika ketemu para malaikat ngerti kandang Allah ya Amudi kenapa kamu sering belajar matematika di taufidika ya Rabbi supaya saya mentaufidkan engkau ajari para malaikat jadi malaikat dipanggil semua sama Allah hei para malaikat dengarkan kajian Imam Amudi dengarin semua dia merangkan di bor hanya sedikit nisbatusnaini wa arbaatin wa khomsin sampai terus ilal wahid semuanya nisbatul fari ilal asli jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul fari ilal asli jadi dua yang enggak asli yang asli satu lima ya sama satu milyat yang sama satu triliun semua berapapun jumlahnya bilangan semuanya adalah farun minal wahid terus kata Allah ini loh lama aku pinter tenang orang tua malaikat kan monoton supaya wiridhan sudah gitu akhirnya padahal malaikat ini pernah enggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridhan ini lama malaikat tapi ternyata apa kata Allah aku wiridhan terus wajar enggak di nafsu manusia takai nafsu jadi ngaku akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah yaitu untuk litauhidi untuk mentauhidkan saya itu imam siapa Amudi jadi dia terus saya punya kitab pernah ngaji sama Mbak 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 namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah itu ada ulama itu ahli gambar gambar kitab itu bergambar kadang gambar kadang gambar waduh kitab itu gambar tapi kita 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 gambar tapi kita kita sama kan enggak ngara kitab perimbun makabar makabar kalau di negara Joko itu kenapa mengijazai makabar lucu kan ada yang berpikir jalan ijazah jalan berizki yang mengijazai sudah di negara saya kira pot-menan kalau di negara cerdas mengijazai ilmu laduni seribet kalau di negara cerdas mengijazai ilmu apa ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini semua gambar ini awalnya adalah dari satu titik jadi satu titik yaitu Allah suhanahu batala kalau kita gambar seruat apapun kalau kita gambar benang paling ruat awalnya satu titik apa dua titik satu titik makanya masyur dalam dawe para ulama quran dikumpulkan di surat fatihah surat fatihah dikumpulkan di bismillah bismillah dikumpulkan di titik nyabak nah titik bak ini disebut bi karena makana wabi yakunu mayakun karena lipat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada makanya semuanya kembali ke satu titik nuqtotil wujud kayak apa ulama dulu jadi bismillah gak main-main kan bismillah ini nuqtotil wujud bahwa kita benar-benar bertauhid kayak apa buletnya gambar kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari satu titik kayak apa jumlah angka-angka itu dimulai angka satu nah sampeyan saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampeyan kalau mulang tauhid malekat orang yang tipeki kalau mulang malekat itu cita-cita terbesar saya saya ingin mulang malekat mulang sampeyan sebuah senyatin wah keren mulang dimaksudnya malekat jibreel mekayel malekat elit kalau malekat ini papan atas alim banget saya kenapa ngomong demikian saya ini punya tafsir namanya tafsir al-Qurtubi itu ma'am Qurtubi termasuk anggap mufasir hebat beliau ketika ngendikan wa'ifqa larab bukalil mala'ikade saat terus walhasil malekat itu terus protes ataj alufiyah mayyuf sidufiyah waswikud dimak itu kan ada pertanyaan di tafsir itu bagaimana mungkin malekat itu protes kepada Allah wadah apa ini kok ada cerita mala'ikat kok bugat ataj aluf dari mangkutubi hum awamul mala'ikah itu awamnya mala'ikat bukan yang kayak jibril mikain itu mala'ikat mala'ikat yang gak ada namanya awam jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak mala'ikat jibril jadi harus dibedakan saya tentu kalau ngajar mala'ikat yang milih yang ini yang yang gak jelas namanya ini sudah kalau jibril ya gak mungkin diulang yang wahyu apa alam quran usepi roh aku yang ma'wan ribet kan malah karena Israel tersegung di pelet tanah semutas ribet mikael tersegung kira didonasi bagian duit dan bagian resmi ribet semulang mala'ikat yang awam saya itu termasuk hilang iskal saya janggal saya karena tafsir kurtubi dulu saya itu iskal mau mala'ikat kok evaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini ya Allah engkau mengangkat Adam sebagai khalifah padahal potensi Adam itu adalah ifsat ya kata mala'ikat itu kan paradok kalimat yang paradok paradoknya begini ya Allah tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah potensi Adam adalah merusak bumi kita selalu mensucikan engkau itu kan paradok kalau mereka mensucikan award mensucikan juga menikhtimal khotok mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah ini bilang mensucikan kok saya mensucikan engkau tapi kok dalam hal ini kok salah gitu mengangkat mengangkat makanya Allah juga mengangkat tasbeh kok evaluasi ya kan maknanya mentasbehkan Allah apa mensucikan dari semua kesah lahan kekurangan ini bilang baca tasbeh kok menganggap Allah itu perlu evaluasi kebik kaca tolong pikir ulang mungkin kurang detail kan wakhir Allah tersinggung masyur itu ditafsir meskipun tafsir itu sebagian isra'iliad dan keterusan keterusan itu rhodok isra'iliad tapi corok lorot setuju isra'iliad rhodok rhodok gitu itu kan masyur lah apa alasannya adam kok salah bani adam tentu akhirnya adam ini kemudian terganti ke bani adam dan itu jadi perdebatan ahli tafsir apakah dommer itu harus kembali ke asal apa boleh ke pengembangannya misalnya adam itu kan disitu padahal adam yang nabi ini gak pernah yusfi kudima gak pernah yusfi juga gak pernah wasfi kudima ya saya ulang lagi adam yang nabi itu kan gak pernah ngalami berarti adam ini nanti yang nakal yang sampai senang pertemuan darah itu adamnya apa anaknya anaknya kan itu jadi perdebatan ahli tafsir walhasil singkat cerita malekat ini gak salah nyatanya kita tahu kan perang di irak di syria perang zaman belanda bani adam itu senang safkudima tapi ternyata malekat ini ditegur sama Allah yusfi menusuh salah itu benar benar mergorata kain nafsu masyur terus dicerita israel lihat itu ada malekat dia jajal kusti jajal tenang dikain nafsu medun ketemu wongadus langsung merkosa gaweanan sih orang kenalan sih terus seharga Allah wah lumayan menusah orang muka di wongadus wongadus terbang gak bisa ini kata cerita israel iliat kamu harus menentang cerita ini tapi saya setuju singkat cerita pertanyaannya adalah mungkinkah malekat melakukan kesalahan padahal termasuk salah adalah protes kepada waswanahu padahal dijawab oleh imam kurtubi hum awamul malaika itu awamul malaika jadi kita harus membedakan malaikat yang papanatas yang ashos kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos kayak jibril mikail ada malaikat awam yang awam ini ya biasa yang bilang itu kan paradok paradoknya ya Allah engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah harusnya kan mengangkat kita karena kita ini yang selalu mensucikan engkau luwong mensucikan Allah kok nganggap Allah mungkin salah dalam bikin kepu itu makanya hati-hati kalau baca tasbih kalau baca tasbih kalau Allah mahasudi ya sudah suci dari segala kesalahan kekurangan jika wiridahnya rasulullah yang diajarkan kita subhanallah bihamdi adata khulkih waridwa nafsi wazinata arsi mitata kalimati dengan subhanallah pakai versi kamu Allah mahasudi ternyata kamu punya khayalan tentang Allah kalau khayalan kamu salah berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah makanya ahli tawhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini hakikannya Allah tidak akan seperti itu karena Allah karena ini masalah-masalah sensitif dan itu yang salah saya ulang lagi awamul malaika kata imam kurtubi awamul malaika ya saya saya teruskan seperti keinginannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ini terakhir ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanalayana mukhatta yakru'a aliflamim tanzil watabarok aladhi biyatil mulku waqala les antawuf yufaddila nikula suratin fil quran bisab'ina hasanatan jadi diantara kelebihannya surat tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat jadi keunggulannya surat tabarok itu bisab'ina darujah di bawah surat-surat yang lain sudah ini surat tabarok agak panjang tapi alhamdulillah dari semua itu surat tabarok itu kalah jadi ini nikmat terbesar kita karena gak perlu tabarok seiki porsi ini diturunkan jadi apa kul makanya banyak traweh main apa kul itu bukan cari cepat itu dalile musal sal ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kulhu di indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua itu gak sohabat ini rokaat pertama ya kulhu kedua ya kulhu masih mendingan di indonesia dipakai selingan rokaat kedua singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel matur ya rasulullah ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu akhirnya nabi memanggil ya fulan kenapa kamu suka baca kulhu karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah ta'ala maka saya suka itu nabi saat itu juga dapat wahyu ya muhammad kasih tahu orang itu ini uhibu saya suka dia karena dia suka kulhu itu aja hafalkan itu itu riwayat yang lebih mengembirakan jadi gak usah tabarak cukup dan itu lebih mutawatir makanya karena legenda dunia kia itu kan ini ada cucunya mungkin ada cucunya si Dina Ali siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang si Dina Ali karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap tak dilul Quran sudah sama dengan baca Quran jadi ini ijazah terakhir jadi porsinya tambah turun tambah turun saya itu suka saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja di Jakarta memang agama ini harus mudah saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis nangis saya bukan karena faham atau hari itu enggak sebaik itu Allah masa gara-gara palkulhu main kulhu dicintainya ya karena mengobohin benar-benar yang baik makanya saya punya temen itu kurang ajarnya Masya Allah kalau tes ditanya rukun islam berapa nawakidul wuduk berapa mubti tatu sholat berapa semuanya dijawab lai lai terakhir ditulis kafir Pak sama anak nyala ini nyala guru ini bingung kan akhirnya diik diik akhirnya buka titel yang masih tempi mau sampai wani ngeik kafir Pak akhirnya sudah ribet-ribet pertanyaan apa bukti sholat lai lai Allah itu luduh tapi jangan diru gurunya sampai ngeik wani kafir siapa yang berani ngeiklah ilah ilah yang menes yang beli di surati orang tua kalau itu mau sarang era kuno jadi surati orang tua ini enggak susah orang tuamu disurati tenang bapak aku buta huruf disurati enggak efek bapak buta huruf nah di islam saya ulang lagi di islam dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman nabi sohabatnya nabi itu kabel itu jadi berkah makanya enggak ada ilmu sebarukah kayak zaman nabi wong goblok jadi berkah sampai nabi ngentikan aksaru ahlil jannah albuluh aki-aki penduduk suargo wong goblok wong goblok tapi dimantel itu juga wong goblok nabi itu pernah disumasi wong goblok itu ya nabi kan cerita kiamat gini-gini yang kemarin enggak jadi itu kiamat di indonesia berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus jumat apa kan sering mau ada kiamat saya sering ditanya tamu terus entah ini kiamat putih entah ini bareng aku aneh-aneh ngongkarwan layak alam muhaillahu bukas bakas nak misalnya tenang ya tenang saya 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 enak aku enggak walaupun sesuatu tajak ngentikan kiamat masih kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sohabat itu enggak mikir mereka orang-orang pinter si mikir yang dia ya rasulullah matasa engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya lalu itu kapan wah paket sohabat pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya sampai jamuk orang-orang besok orang jamuk mangkel nabi meneruskan meneruskan tentang awalil kiamat masih menerangkan awalil kiamat dibalaini lagi ya rasulullah matasa lalu kiamat itu kapan ini jadi bodoh tapi untuk rindah yang buat alam pun kalau kadang jadi pinter tidak sesal ribet dikongkonan pak najib gara-gara pinter padahal kok bodoh lebih suarga ribet kan sendiri wangi jadi orang halim sebenarnya bodoh yang melak suarga orang gelombang kedua itu pengumumahnya siapa pencinta nabi pencinta orang halim masuk suarga yang pertama seleksinya agak ketat yang kedua itu muhibin cukup jadi sebenarnya suarga ketemu jelas-jelas wah repot akhirnya ketika nabi tidak menjawab suhabat itu banyak yang analisis kariha makola ada yang bilang memang nabi tidak dengar ada yang analisis samia wakariha makola sebenarnya nabi itu dengar tapi tidak suka karena pas diket di masih di intrupsi karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pintar jawab kamu berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa menang tanya persiapan saya kalau sholat saya biasa bangga biasa sholat sholat biasa puasa biasa wajib wajib tidak aneh aneh tapi saya mencintai kau apa jawabannya nabi almar umar aman ahab dan itu melegenda seluruh dunia baru kayak bedui jadi semua orang yang hafal khadis almar umar aman ahab itu baru katul badui karena berkah orang bedui dan khadis itu mutawatir karena dikatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak barukahnya orang bedui gak disopan santu mujizatnya nabi seringnya gara-gara orang bedui nabi khutbah cerita akhirat cerita kebaikan ya rasulullah kok khutbah mau bakas akhirat kebaikan sekarang itu gak ada hujan halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa kekeringan mohon jangan rosa bakas nikum mohon jalan hutan mohon nabi langsung wah langsung hujan tuk puras gak jari ulama nabi berada gelos putih seminggu nanti akhirnya sapi ini gak mati kerana hausan tapi kelentir hati desa minta doa hujan supaya hewan-hewan bisa minum dan seger dan ini malah terlentir nabi 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 menang Allahumma khawalina wala alina Allahumma alal akam wazhir terus itu orang desa betapa barokanya orang desa orang tahu betapa rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk jadi itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti jadi nabi misalnya ngendikan hujan itu panitia hujan malikat hujan harus menuruti nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti makanya suci ternyata kamu punya khayalan tentang Allah kalau khayalan kamu salah berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini hakikannya Allah tidak akan seperti itu karena Allah karena ini masalah-masalah sensitif dan itu yang salah saya ulang lagi awamul malaika kata Imam Kurtubi saya teruskan seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terakhir jadi diantara kelebihannya surat tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat jadi keunggulannya surat tabarok itu di bawah surat-surat yang lain sudah ini surat tabarok agak panjang tapi alhamdulillah dari semua itu surat tabarok kalah di kulhu wawah jadi ini nekmat terbesar kita karena enggak perlu tabarok porsi ini diturunkan jadi apa kulhu makanya banyak traweh main kulhu itu bukan cari cepat itu dalileh musal salillah rasulillah jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kulhu di indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua itu enggak sohabat ini rokaat pertama kulhu kedua kulhu masih mendingan di indonesia dipakai selingan rokaat kedua singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel matur ya rasulullah ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu akhirnya nabi memanggil ya fulan kenapa kamu suka baca kulhu li anaha sifatul rohmar karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala maka saya suka itu nabi saat itu juga dapat wahyu ya muhammad kasih tahu orang itu ini uhibu saya suka dia karena dia suka kulhu itu aja hafalkan itu itu riwayat yang lebih mengembirakan jadi enggak usah tabarak cukup dan itu lebih mutawatir makanya karena legenda dunia kia itu kan ini ada cucunya mungkin ada cucunya si Dina Ali itu siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang si Dina Ali karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap takdirul Quran sudah sama dengan baca Quran jadi ini ijazah terakhir ini jadi porsinya tambah turun tambah turun saya itu suka saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja di Jakarta memang agama ini harus mudah saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis nangis saya bukan karena paham atau hari itu enggak sebaik itu Allah masa gara-gara palkulhu main kulhu dicintainya ya karena mengobohin bener-bener yang baik makanya saya punya teman itu kurang ajarannya Masya Allah kalau tes ditanya rukun islam berapa nawakidul wudhu berapa mubti tatu sholat berapa semuanya dijawab lay lay ilwah terakhir ditulis kafir Pak sama anak nyala ini nyala lay ilwah kafir apa enggak gurunya bingung kan akhir di ek akhirnya bucanya dicel ceng masa tembi mana sampai nangis nangis kafir Pak akhirnya sudah ribet-ribet pertanyaan apa maka bukti latu sholat lay ilah ilwah tapi jangan tiru gurunya sampai nangis kafir siapa yang berani nangis lay ilah ilwah yang nangis yang beli disurati orang tua kalau itu mau sarang era kuno jadi lugu surati orang tua tidak susah orang tua disurati tenang bapakku buta huruf bapakku buta huruf di surati tidak ngefek bapaknya buta huruf nah di islam saya ulang lagi di islam dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman nabi sohabatnya nabi itu kabah itu sudah diberkah makanya tidak ada ilmu sebarukah seperti zaman nabi orang goblok sudah diberkah sampai nabi menghentikan aksaru ahlil jana albulu aki-aki penduduk suarga itu orang goblok orang goblok dimantel itu itu juga pengeran nabi itu pernah disomasi orang goblok itu ya nabi kan cerita kiamat itu gini-gini-gini yang kemarin tidak jadi itu kiamat di Indonesia kan berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus jumat apa kan sering mau ada kiamat saya sering ditanya tamu entah ini kiamat yang putih entah ini ini bareng aku aneh-aneh ngungkarwan layak alam bukas bakas misalnya ya tenang ya tenang segera aku gak walaupun tajak ngantel di kiamat rasidu kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sohabat itu gak mikir padahal mereka orang-orang pinter semikir orang-orang ya rasulullah matasaan kau itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya lalu itu kapan wah paket sohabat pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggalnya sampai jamuk orang besok orang jamuk mangkel nabi meneruskan meneruskan tentang awalil kiamah masih menerangkan awalil kiamah dibalik ini lagi ya rasulullah matasaah lalu kiamat itu kapan ini kalau jazai jadi bodoh tapi untuk rida banyak buat alam pulanglah kadang jadi pinter gak nyesal ribet dikongkongan pak najib gara-gara pinter padahal kok ya mengbodoh suarga ribet kan sendiri wangi jadi wong alim sepulih kok mengbodohnya melap suarga penggelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta nabi pencinta wong alim masuk suarga yang pertama seleksinya agak ketat yang kedua itu ya mukhibin cukup jadi supaya ini suarga ketemu jelas-jelas wah repot akhirnya ketika nabi gak jawab suhabat itu banyak yang analisis kariha makola lam yasma ada yang bilang lam yasma memang nabi gak dengar ada yang analisis samia wa kariha makola sebenarnya nabi itu dengar tapi gak suka karena pas utbah diket di intrupsi karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arobi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pinter jawabnya ma'atad talaha kamu kok berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa fawawahi ma'atad tulaha kabirah sholatin walasyamin walakata walakini ukhibbuka menang apa nabi tanya persiapan saya kalau sholat saya biasa biasa kok bangga biasa kok fawawahi ma'atad tulaha kabirah sholatin saya sholatnya biasa kuasa biasa maksudnya wajib-wajib tak lah enggak aneh-aneh tapi wala'akin ukhibbuka tapi saya ini mencintai kau apa jawabannya nabi almar umah aman ahab dan itu melegenda seluruh dunia baru kayak bedui jadi semua orang yang hafal khadis almar umah aman ahab atau antama aman abab itu baru katuhad al-badui karena berkahnya orang bedui dan khadis itu mutawatir karena dikatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak baru kayaknya orang bedui kayak di sopan santu mujizatnya nabi seringnya gara-gara orang bedui nabi khutbah cerita akhirat cerita kebaikan ya rasulullah khutbah mohon bakas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa kekeringan mohon jangan rasa bakas nikum mohon jangan lupa hutan mohon nabi langsung waw langsung hutan tuk puras tidak jari ulama nabi berada gelos putih udang seminggu nanti akhirnya sapi ini tidak mati hausan tapi kelentir ya rasulullah mati tenggelam santai minta doa hujan supaya hewan-hewan bisa minum dan seger dan ini malah kelentir akhir nabi itu Allahumma khawalina wala'alina Allahumma alal akam wadzirab terus itu orang desa betapa barokanya orang desa orang tahu betapa rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk jadi min mu'jizati rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti jadi nabi misalnya ngendikan hujan itu panitia hujan malikat hujan harus menuruti nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti makanya enak jadi nabi tapi kamu tidak mungkin sudah tutup tidak mungkin makanya nabi itu pernah minta dalam satu ma'idah ya fulan saya ambilkan dirok dirok itu kaki kambing yang depan diambilkan ambilkan lagi diambilkan ambilkan lagi ya rasulullah bukankah kambing hanya punya dirok dua kaki depan dua andai kan kamu bilang iya maka akan selalu ada dirok selagi aku minta minta karena alam ini akan ngikuti jadi nabi misalnya mau dahar gitu ya kok nabi ngendikan ya jabir ini jangan kamu nantas yang nantas harus saya ini cukup untuk makan orang banyak nabi sekali ngendikan cukup nasi ini punya konstitusi harus cukup karena nabi ngendikan cukup itu hebatnya nabi beliau punya spesial alam ini harus nurut sama beliau makanya disebut semuanya harus tunduk akhirnya safaat-safaatnya nabi gara-gara saya itu pengagum wang buddha termasuk hadisul araf ada orang desa tanya ya rasulullah nanti kalau saya mati yang isap siapa Allah wah bagus lah terus mulai bareng mula dipanggil lagi ya araf kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang ya bagus lah kalau yang isap Allah selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja tapi nabi muji terus pernah lagi ada orang berduit tanya apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa naam kata nabi ya ya pernah kalau Tuhan pernah tenyum pernah tertawa wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik ya bagus lah tidak apa-apa jadi makanya ini unik Islam itu agama yang unik agama yang berkah yang alimnya ya ketulungan yang bodoh juga ketulungan karena memang agama ini untuk semua lil'alamin untuk semua maka kata Imam Wazali Allah mengutus nabi itu diutus ke raja-raja diutus ke pedagang diutus ke aromil diutus ke fukoro diutus ke birokrat diutus ke apa saja ila jami'i sunu finnas ila jami'i asna finnas bahwa semua yang mengapresiasi kenabianya nabi itu mulai raja pedagang PNS birokrat orang miskin orang apa saja yang mengapresiasi dakwanya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma s.a.wabarakatuh Allahumma s.a.wabarakatuh wa'amal ni'mah wa'amal rezeki wa'amal kuwati wa'amal siha wa'amal salamah wa'amal jannah Allahumma finna min kulibalay dunya wa'adabila akhirah wa'asarif anna bi'akil qur'anil adhim wa'an nabi'i kalakarim saru dunya wa'asarul akhirah di'u'farulahum lana wa'alhum birahmatika ya'arhaman rahimin Allahumma s.a.wabarakatuh wa'atinan wa'akolan wa'afi'lan wa'atatan wa'ibadatan wa'amalan salihan wa'indah Allahumma ziqna bi khayatil ulama'i wa'amitna bi mawti suhadai wa'anzurna yawmal kiamati fi zumratil awliya'i wa'adakhila jannah dama'al anbiya'i alimussalam Rabbana hablana min azwajina wa'udhuryatina garada'ayun wa'ajalna lilamuddaqina imamah Rabbana latuzi kulubana wa'adayt hadaytana wahablana biladunkar rahmah innaka antal wahab Rabbana ma'adaytina fi dunya'ah hasanah wa'afil ahirati hasanah wa'kina'adabanna Allahumma inna salukardaka waljannah wa'na'udh halal ia'u 해도 hasanah يا'l kanetan wa'aday dan indah mawt wa maghfirotan ba'dal mawt wa afwan indah khisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa nasiban minal jannah wa nasiban minal jannah wa rizukna nadara illa wajikal karim wa sallallahu ala syaidina muhammadin wa alihi wa sallam subhan arrabi karrabi laizati amayasifon wa salamun ala l-mursalina walhamdulillah subhan Collaborative subhan